Pemirsa saat ini tiga jenis kartu keluarga atau KK masih tersebar di Kota Jambi, yakni KK terbitan sebelum tahun 2009 dan KK yang masih ditandatangani oleh Dinas Dukcapil serta KK Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAT yang telah menggunakan barcode dalam pengamanan datanya. Dinas Pendudukan dan Catapan Sipil Kota Jambi menghimbau agar dua jenis KK yang belum menggunakan barcode tersebut untuk dapat segera diperbarui agar dapat memudahkan masyarakat dalam pengurusan administrasi lainnya. Saat ini masih ada tiga jenis kartu keluarga atau KK yang beredar di masyarakat khususnya di Kota Jambi. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, Nirwan Ilyas menjelaskan, KK tersebut merupakan KK yang diterbitkan sebelum tahun 2009 yang ditandatangani oleh camat setempat. Kemudian KK yang diterbitkan setelah tahun 2019 dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta KK yang diterbitkan pada tahun 2019 hingga saat ini yang telah menggunakan barcode. Nirwan menunturkan KK yang menggunakan barcode ini merupakan KK Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK. Dirinya juga meminta untuk KK yang masih ditandatangani oleh camat maupun Dinas Dukcapil untuk dapat diperbarui sehingga data keluarga tersebut dapat masuk ke KK SIAK dan lebih aman karena dilindungi oleh barcode. KK SIAK ini juga akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pengurusan BPJS maupun Bansos. Ada 3 jenis KK yang berendara di masyarakat. Pertama, KK yang diterbitkan sebelum tahun 2009 itu yang cabat nekennya, yang warna biru juga. Nah, kemudian yang setelah 2009 itu capil nekennya, yang masih kertas biru juga. Nah, kemudian sejak 2019, kita ini kan sudah menggunakan KKK barcode yang sekutih, HP sekutih ini kan, sekutih. Nah, tapi untuk pengamanannya ada barcode. Nah, itu namanya yang KKK SIAK. Yang SIAK ini ya. Jadi, yang KKK yang masih diterbitkan oleh camat, jadi kami harapkan itu kiranya dapat diperbarui seharga. Nah, sehingga datanya itu masuk ke SIAK. Nah, jadi memudahkan masyarakat misalnya adalah mengurus BPJS, kemudian mengurus penerimaan Bansos. Saat ini di kota Jambi, pengguna KKK yang masih ditanda tangani oleh camat maupun dinas Dukcapil hanya berkisar 5% saja. Dalam pengurusan Bansos dari Kementerian Sosial RI, dua jenis KKK tersebut diminta untuk diperbarui, agar nantinya saat dilakukan verifikasi data tidak terjadi blank data. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.